Halo, nama saya Rizky Mangkuto, saya berasal dari Tangerang. Sejak tahun 2010 sampai saat ini, saya menempuh program studi S3 di grup Building Performance dan Building Lighting di unit Building Physics and Services pada Fakultas The Built Environment di TU Eindhoven. Sebelumnya, saya menempuh pendidikan S1 dan S2 pada program studi Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung dengan bidang konsentrasi Fisika Bangunan. Fisika Bangunan adalah ilmu yang mempelajari segala proses fisis yang terjadi dalam bangunan atau secara umum lingkungan terbina yang pada ujungnya bermuara pada kenyamanan manusia sebagai pengguna yang utama. Aspek kenyamanan ini terbagi menjadi beberapa cabang besar, antara lain thermal, akustik atau suara, serta visual atau pencahayaan. Saya memilih teknik pencahayaan secara khusus karena cahaya sebagai media yang memungkinkan manusia untuk melakukan aktivitasnya secara visual dalam bangunan seringkali dianggap spele. Padahal selain menunjang aktivitas secara fungsional, cahaya juga berpengaruh terhadap kinerja fisiologis dan psikologis dari manusia. Dalam konteks bangunan, pencahayaan juga menentukan banyaknya energi yang dikonsumsi sehingga penempatan dan penggunaan sumber cahaya dalam bangunan adalah hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan, baik dalam tahap desain maupun tahap operasional. Penelitian saya saat ini adalah tentang prediksi dari potensi konsep virtual natural lighting solutions atau solusi pencahayaan alami virtual dalam bangunan melalui pemodelan dan simulasi komputasional. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pencahayaan alami siang hari atau dalam sederhananya kehadiran jendela yang memiliki pemandangan keluar adalah sangat berpengaruh terhadap kinerja dari pengguna ruangan. Contohnya, pekerja yang memiliki akses kepada jendela dapat berprestasi lebih baik dalam pekerjaannya dan pasien yang dirawat di ruang berjendela dapat sembuh secara lebih cepat. Meskipun demikian, pencahayaan alami siang hari dalam bangunan selalu terbatas oleh adanya ruang dan waktu. Misalkan pada ruangan yang tidak terhubung secara langsung dengan selubung bangunan, cahaya alami yang masuk akan sangat minimum atau bahkan tidak ada sama sekali. Juga, pada kondisi malam hari atau kondisi yang sangat gelap, sedangkan sebagian orang tetap harus bekerja, contohnya adalah para pekerja shift malam. Di sinilah kami menawarkan konsep Virtual Natural Lighting Solutions atau VNLS. Secara umum, VNLS dapat dikategorikan berdasarkan kualitas dari cahaya yang dihasilkan, lebih khususnya direksionality atau keterarahan, serta kualitas dari view atau pandangan yang ditampilkan. Pada saat ini, produk berupa jendela virtual telah ada dan beredar di pasaran, tetapi pada umumnya masih memiliki distribusi cahaya yang difus atau menyebar ke segala arah. Padahal, cahaya alami yang selungguhnya tidaklah bersifat difus. Cahaya yang dihasilkan pada umumnya memiliki arah tertentu, tergantung pada lokasi dan waktu. Yang kami lakukan pada saat ini adalah dua hal. Pertama, kami mengevaluasi kinerja dari jendela buatan atau virtual yang telah ada dalam skala laboratorium, dalam hal tingkat pencahayaan atau iluminansi, kecerahan atau luminansi, serta daya dan arus yang dikonsumsi oleh sistem selama pemakaian. Selain untuk mengevaluasi kinerja dari sistem yang telah ada, hasil pengukuran dari studi ini juga digunakan untuk validasi dari hasil simulasi yang dikerjakan dengan perangkat lunak radians. Kedua, kami menggunakan perangkat simulasi kinerja bangunan sebagai alat bantu dalam memodelkan VNLS dengan distribusi cahaya yang tidak difus, yang saat ini belum ada. Pemodelan dan simulasi digunakan untuk memprediksi kinerja dari aplikasi VNLS pada bangunan dalam hal kinerja pencahayaan dan konsumsi energi. Hasilnya nanti dibandingkan dengan hasil simulasi jika VNLS tersebut diganti dengan jendela yang sesungguhnya. Jika kinerja dari VNLS adalah lebih baik daripada kinerja jendela yang sesungguhnya dalam kasus yang sama, maka sistem VNLS tersebut dapat dikatakan memiliki potensi untuk diterapkan dalam desain bangunan yang sebenarnya. Saat ini kami telah dapat menunjukkan bahwa dengan konfigurasi tertentu dan dalam ruangan yang standar, VNLS ini dapat menghasilkan persentase area bidang kerja yang memenuhi standar minimum tingkat pencahayaan sebesar 500 lux, lebih banyak daripada kalau jendela sesungguhnya diletakkan dalam ruangan yang sama. Sementara dari sisi kenyamanan visual, VNLS dalam model kami dapat menghasilkan indeks kesilauan yang sebanding dengan jendela yang sesungguhnya. Dalam hal konsumsi energi tahunan, adanya VNLS akan menurunkan total energi untuk pemanasan dan pendinginan secara total jika dibandingkan dengan ruangan yang sama dengan menggunakan jendela yang sebenarnya. Berikutnya, kami akan melanjutkan dengan mengintroduksi view dengan kompleksitas yang lebih tinggi dalam simulasi, juga mengintroduksi sumber cahaya dengan masukan daya yang berbeda, kemudian melakukan analisis sensitivitas untuk mengamati faktor mana yang paling berperan dalam menentukan kinerja dari sistem. Kemudian, aplikasi pada fungsi ruangan yang berbeda juga akan disimulasikan untuk mendapatkan peta atau gambaran yang lebih utuh dari potensi sistem VNLS ini. Penelitian ini dapat pula diaplikasikan di Indonesia. Contohnya pada situasi-situasi di mana pencahayaan alami sangat dibutuhkan, tetapi tidak dapat dihadirkan, misalkan dalam kantor-kantor di Jakarta yang memiliki banyak kubikel-kubikel atau ruangan yang tidak terhubung langsung dengan jendela, atau pula yang tak kalah pentingnya misalkan dalam kamar-kamar pasien ataupun ruang operasi di rumah sakit. Indonesia memiliki potensi cahaya matahari yang sangat berlimpah karena kita tidak mengenal adanya empat musim. Saya kira Indonesia seharusnya mampu memanfaatkan matahari sebagai sumber cahaya alami dalam bangunan secara sangat baik. Dan untuk itulah, pengetahuan tentang fisika bangunan dan teknik pencahayaan menjadi sangat berperan. Terima kasih telah menonton!